ini lor proses pemakingan burung burung-burung dikirim ini dipakai atau dikemas oleh Kang Bambang ini caranya praktis dan burung selalu aman dan nanti sebelum burung dikirim itu seperti biasanya burung dicek seperti kayak kesehatannya matanya parohnya kakinya jadi burung bener-bener sehat dan layak untuk dikirim jadi prosesnya di kaki-kaki seperti ini seperti biasanya kaya untuk air juga ada dikasih kapas supaya apa itu airnya tidak tumpah burung tetap bisa minum kayak begini prosesnya tersama apa itu ulat kandang karena juga ada jangkriknya juga untuk makanan burung di dalam kardus itu jadi untuk burung supaya tetap nah efnya itu kulit kandang cukup untuk satu hari cukup untuk satu hari lor jadi burung tetap dalam keadaan sehat nanti nyampe di penerimanya dan kami biasanya menggunakan pakai jasa kereta api karena itu jauh lebih aman daripada dikirim pakai jasa yang lain ini mau kirim dua ekor burung yang satu gacoran yang satu terocoran dan burung dikirim sesuai dengan pesanan jadi tidak apa itu tidak ditukar atau diganti-ganti biasanya kadang ada yang nakal itu kadang burung dikirim tidak sesuai pesanan itu juga ada banyak keluhan yang kayak gitu jadi di tempat kami selalu mengutamakan kepercayaan nah itu kan Bambang sambil senyum-senyum semangat loh semangat habis itu nanti dikasih kawat-kawat itu bisa ada kawat loket itu dikasih kawat loket untuk menghindari apa itu seperti tekanan beban kadang juga benturan semacam itu burung tetap dalam kondisi aman terus dikasih nama pengirim juga itu di dalam kardus dan selalu diteliti supaya tidak salah kirim nah ini lor burungnya sebelum dimasukkan ke dalam packingan ini burung terlebih dahulu di cek kondisinya jari kuku normal jari kuku normal lor mata sehat aman sehat paruh lor aman semuanya aman burung terlebih dahulu dikirim kumg sehat ya lakabang burung dimasukkan ke dalam kardus bok jadi seperti inilah proses pemakingan sebelum burung dikirim ke pembelinya oke sekian dulu dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik suka serta subscribe nya juga dan nyalakan loncengnya juga dan mohon maaf bila ada salah kata dari saya salam kejamannya dari Pak Wan Agen B